Saya punya kabar buruk Pak Dejo, keadaan perusahaan saat ini sedang genting, perlu diambil langkah cepat untuk menyelamatkan perusahaan. Saya sebenarnya ingin mengambil langkah lain, namun ternyata PHK Masal adalah cara satu-satunya. Mohon maaf Pak Dejo, dengan pura hati kami sampaikan bahwa Bapak harus mundur. Maksudnya bagaimana? Saya sudah bekerja 15 tahun di sini. Tega kalian ya, main mencampakkan saya begitu saja. Mohon maaf Pak Dejo, keputusan ini sudah final. Seluruh Dewan Direksi sudah menyetujui hal ini. Kiranya kita dapat bekerja sama di lain kesempatan. Pak, uang tabungan kita makin menipis. Paling tahan hanya sekitar sebulanan lagi. Udah 6 bulan ini kita nggak dapat memasukkan. Kayaknya kita harus makan tempe tau saja, Pak. Nggak ada daging-dagingan dulu ya. Emangnya nggak cukup jualan kripik kemarin, Bu. Nggak cukup, Pak. Memang semuanya lagi susah sekarang ini. Pak, sekarang bioskop sudah buka lho. Aku pengen banget deh nonton sekarang. Udah lama nggak nonton bareng Bapak Ibu. Aku mau nonton Spider-Man ya, Pak. Iya nih, Pak. Ayo. Spider-Man? Wah, pasti keren itu ya. Bapak juga pengen sih nonton. Tapi Bapak harus ngumpulin uang dulu ya. Oh, ya udah nggak apa-apa, Pak. Lain kali aja kita nontonnya. Aku juga nggak terlalu suka Spider-Man kok. Iya, Pak. Nggak usah aja. Panas banget, Bu, kopinya. Karena banyakkan mikir ini tadi ya. Tapi buat apa juga dipikir. Diserahkan aja pada Tuhan. Ya Tuhan, meskipun kami belum melihat, namun kami yakin dan percaya bahwa Tuhan akan menolong. Selamat tinggal N betul. NADA